Pemirsa Penjermasin Post News Video Kembali bersama saya Tabri di Kabupaten Baritokwala Kali ini kita berkesempatan mengunjungi Rumah Sakit Jiwa Tamban Yang ada di Kabupaten Baritokwala Yang mana Rumah Sakit Jiwa ini merupakan cikal bakal dari adanya Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum yang ada di Penjermasin Ya, saat ini saya berada di koridor atau selasar Rumah Sakit Jiwa ini Yang sudah berumur sangat lama Yaitu didirikan sejak 1951 Kondisinya seperti ini Memang terkesan tidak terawat Dan ini merupakan aset daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Ya, sekilas mengenai Rumah Sakit Jiwa Tamban ini dulunya Bernama Koloni Orang Sakit Jiwa KS OJ Tamban Kemudian pada saat itu tahun 1951 Kapasitasnya 30 orang Kemudian pada tahun 1953 Dinaikkan menjadi 60 orang kapasitasnya dengan ada 2 rumah dinas Yang ada di kawasan seluas kurang lebih 6 hektare ini Kemudian pada tahun 1967 Dari KOSJ kemudian berubah menjadi Rumah Sakit Jiwa Tamban Dan itu bertahan hingga puluhan tahun kemudian Pengoperasiannya ini sendiri terus berlangsung Hingga terakhir direlokasi pada tahun 2007 Yaitu direlokasi ke rumah sakit sambang lihum Yang ada di Banjarbaru atau di jalan lingkar selatan Kondisinya memang cukup Seperti ini ya Bisa dilihat sendiri Di belah bangunan ini memang cukup Masih kokoh Namun karena tidak terawat Ya, dituturkan dari salah satu warga Yang tidak ingin disebutkan namanya Bahwasannya di Aset ini juga telah dilakukan beberapa kali Pemantauan ataupun survei Untuk difungsikan kembali Sebagai pemberdayaan psikotik atau orang-orang Yang telah dirawat di sambang lihum Untuk diberdaya gunakan disini Dengan sejumlah pelatihan untuk membekalan hidup Terakhir informasi yang kita dapat Ada survei pada tahun 2020 lalu Namun Infonya dari warga yang tidak ingin disebutkan tadi Sampai saat ini masih belum ada tindak kejelasannya Dulunya aset daerah ini juga salah satu penunjang Atau kemajuan kawasan di Tamban ini Karena memang banyak orang yang datang ke sini Berurusan Baik itu infrastruktur jalan Dulunya sangat lumayan disini Bilang warga yang ada Ya, sebagaimana kita ketahui Bahwasannya masyarakat di Kalimantan Selatan Dulunya sangat kental dengan budaya sungai Ya, rumah sakit jiwa Tamban ini sendiri juga memiliki pelabuhan Pelabuhan Tambat untuk perahu Ataupun sejumlah transportasi air Yang biasa datang ke sini Nah, ini pelabuhan yang ada Sudah juga sulit untuk difungsikan ini Nah, nyala Ijen nih bang Sampian warga sini Iya, iya bang Ada enggak punya kenangan tersendiri di kawasan bangunan ini? Dulunya bagaimana ini? Ya Lagi rumah sakit ini masih baru berarti Oh, wilayah ini ramai Banyak orang yang datang Setelah orang yang ada Udah ada Pindahan Uji Kampung Uji Bermak Banyak Banyak anjadian yang Anak aneh Setelah 3 tahun kebelakangan Sudah diindahkan Anak anjadian Waktu kami menghadangkan acara Iya, acara Kawang tahun Kami kan Nyebel malam tuh Ada Ada alat-alat Ada Tonton istim Piala-piala Uang Tenggara uang Tenggara uang Tenggara uang Karena kalau didetangi lagi Aula tadi Manalahnya Nyalanannya putus Kan Nyalanannya putus Nah, kenapa putus Iya, mungkin karena ini Kandat terawat lagi nih Kita bisa coba lihat Salah satu bangunan lainnya lagi Seperti ini kondisinya Jadi, lokasinya Rumah Sakit Jiwa Tamban ini Ada di desa Tamban Bangun RT RT3 Nah, ini merupakan Gedung utamanya Yang saat ini masih dipungsikan Warga sebagai Lapangan bermain Badminton Namun pada bagian atas juga Terlihat Bagian atap Sudah mengalami kerusakan Cukup parah Ya, ini tadi merupakan Bangunan utamanya Yang masih dipungsikan Warga sebagai Lapangan belutangkis Di sekitar kawasan ini Juga terdapat banyak Perumahan warga Atau bukan Maksud saya Perumahan dinas Dari adanya Asep daerah ini Nah, ini merupakan Bangunan ikonik Yang biasa kita lihat Ada di Internet Ya, infokan dari warga juga Sebenarnya mereka sangat Menantikan jika memang Ada upaya untuk Perbaikan aset yang disini Sehingga untuk Menumbuhkan kembali Perekonomian masyarakat Sekitar Ya, demikian mungkin Sementara ini yang dapat Saya laporkan dari Kabupaten Baritokola Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih